Pag MP5, recommend, layak dibeli ya, asli keren Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama One Light Store Pada kesempatan kali ini, saya akan review sepintas dari lampu Hapag MP5 Nah ini untuk unit dustbox, berikut packagingnya dari lampu Hapag MP5 ya Kita langsung cek aja, atas bawahnya semua, nah ini untuk spesifikasinya Van rotationnya itu 12.000 RPM, operasi temperaturnya 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius Aplikasinya di Motorcycle, SUP ATP, dan lain-lain ya, nanti boleh dibaca di bawah ya untuk spesifikasinya Nah disini ada keterangan, scan to active your warranty and download the manual Nanti tinggal di download aja ya untuk warantinya disini atau garansinya Coba aja, nah ini keterangan disini lagi, Mega Power Mini Size IP68 Certificate CEROHS Ini jangan dulu dibuka ya, kita cek dulu untuk beratnya Berapa sih untuk satu box isi ini 989 gram Ini untuk beratnya, gak ada 1 kilo ya, nanti kita buatkan 1 kilo saja ya 1000 gram, kita tambahkan packaging tambahan Oke langsung aja kita unboxing, seperti apa sih MP5 Hapag ini Nah Dia ada magnetnya ya disini Tuh MP5, ini jendulan magnet untuk packagingnya Nah seperti ini Oke Mantap MP5 Soket terpisah Ini mirip banget sama Duromoto ya Kalau Duromoto dia M5, sopnya ready juga ya Ini Hapag MP5 BB1 10131 Nah seperti ini untuk unitnya Lensanya gak bulat, dia opal ya, kesini Kaca Finishingnya rapi Ini harganya sekitar 1,5an ya Di online Untuk link pembeliannya ada Di kolom deskripsi, nanti cek aja Sama deskripsi untuk unit ini Spesifikasinya sudah kita tata juga Nah, oke Satu Dua Ini untuk steropomnya Ini untuk drivernya Keren banget ya packagingnya Lecet Kita buka Bukanya bebas Mau dari bawah atau dari atas Kita buka aja Langsung dari atas Driver Ada keterangan Hapagnya juga Ini bracket Bracket juga Sama driver Udah Kosong ya Udah Kita amankan Sip Nah ini bracketnya Dapat 2 sepasang Ini harganya sepasang ya Tidak di ecer Kita amankan aja bracketnya Gampang masang bracket mah Nah, ini untuk drivernya Seperti ini Ada loko Hapagnya juga Tulisan Hapag Kabelnya ada 4 Sama seperti MP1 ya Merah Hitam Puning Sama putih Sudah ada skunnya Dan ini untuk soketnya Seperti ini Kita amankan saja Satu Drivernya juga Kita amankan satu Kita cukup satu aja Buat tes Wattnya Dan cahayanya ya Seperti biasa Panah ketemu panah ya Nah Jangan lupa dikunci Seperti ini Biasanya kenceng Soalnya disini Cuma buat Pembatasan aja Oke Sebelum kita tes cahaya Kita cek dulu Untuk dimensinya Dari belakang lensa ya Seperti ini 7,2 cm Kalau sama lensa 8 8 cm 8 cm Kalau untuk dimensi belakang Ini dia hanya 5 cm Dia puntarannya 5 cm ya Atau Kalau belakang Kita hitung inci aja Dia 2 inci Kalau untuk depan Dia agak keopal-opalan ya Lensanya Tapi enggak Kalau untuk ininya bulat ya Lensanya aja yang opal Dia 2,5 inci Oke Sekarang kita cek Untuk panjang kabelnya Ini cocok banget Buat di fog lamp ya Fog lamp dasar Cahayanya pasti 110 cm Sekarang kita tes Untuk wattnya Kita tes wattnya Mana ya Udah lama enggak konten Jadi Kayak gini nih Acak-acakan nih Kita tes Pakai adapter 13V Seperti biasa ya Kabel hitam Kabel hitam ke kabel hitam Atau min Nah sekarang Ke kabel putih dulu Nah ini kabel putih Sinarnya kuning Sama kayak MP1 ya Kabel kuning Sinar putih Kabel merah Sinar putih kuning Seperti ini Kita fokuskan Ini untuk sinar Putih kuning Nyala bareng Dan ini untuk kabel kuning Sinarnya putih Seperti ini Tuh cut offnya rapi banget ya Super rapi Terus padat lagi Nah ini untuk kuningnya High beam Low beam High beam Jadi high beamnya itu putih Low beamnya kuning Mau nyala putih kuning Kabel merah ya Sama hitam Putih aja Kabel hitam sama kuning Kabel hitam sama putih Sinarnya kuning Nah sekarang kita tes Wattnya Untuk sinar kuning ya Standby kuning Untuk wattnya Dia di 47W Sinar kuning Wattnya besar ya Untuk sinar putihnya Wattnya di 47W 0 Atau 1 Berarti putih sama kuning Sama wattnya ya Terus Putih kuning Biasanya lebih kecil Wattnya Tuh Tadi 47W Sekarang jadinya 43,9 Kita hitung aja 43 sama 47 Untuk wattnya ya Cahanya keren banget Serius Ini rekomen banget Layak dibeli ya Harganya ini sekitar 1,5an Boleh yang order Link pembeliannya ada disitu Atau WA juga boleh Seperti ini Oke Wattnya sudah Terus Dimensinya juga sudah Beratnya juga sudah Sekarang kita Cek detail Seperti apa Finishingnya Ini untuk Garansinya ya Segel garansi Finishingnya rapi banget Keren pokoknya Oke Langsung aja kita ke outdoor Buat pengatasan cahaya Biar tahu Seperti apa sih Cahaya di luar Sebenarnya sih Yang kita butuhkan itu Penampakan cahayanya Di luar Seperti apa Dan Kualitas Lampunya Seperti apa Oke Yuk kita tes Di luar Cahayanya seperti apa Oke bosku Nah ini untuk Hasil Dari Cahaya Hapag MP5 Coba Mas Hapip Dinyalakan langsung Untuk cahayanya Kita fokuskan dulu Untuk hasil cahayanya Sudah mau Turun hujan ya Jadi harus Sat-sat Coba Nyalakan yang warna kuning Nah ini untuk kuningnya Kuningnya low beam ya Cahayanya padat banget Cut offnya super rapi Tuh Keren Coba High beam Putih Nah ini untuk Putih kuning Nyala bareng ya Coba Putihnya aja Pip Nah ini untuk putihnya aja Ini kita Dari belakang kamera ya Biar maksimal Soalnya bikin silo Tuh Ini Tingkat kelebarannya Coba Putih kuningnya Nah ini untuk putih kuningnya Sudah siap banget bosku Untuk hasil pencahayaannya ya Tuh Keren pokoknya Asli keren banget Hapag MP5 Recommend Layak dibeli ya Asli keren Tuh Nah ini di sini kuningnya ya Keren banget bosku Auto siang hari ya Ini pakai satu Apalagi kalau dua Tapi Menyebar ke samping Cahayanya tebal Coba putihnya Ini putihnya Kuning Putih Putih kuning Nah Tuh bos Gimana Coba putihnya aja Terang banget ya Coba putih kuning Nah Seperti ini bosku Hasil cahayanya Top banget Mantep ya Ini layak Untuk dibeli Ini rekomen banget Terus Enak banget Adem ya Gak gampang panas Drivernya juga oke Sistem peninginnya oke Pennya juga high speed Oke Yang mau order Boleh langsung di Shopee Tokopedia Buka lapuknya One light Untuk WA Di 0813 1485 0006 Hapag MP5 Nah ini Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa